Hai hai teman-teman, assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat tas rajutan berbentuk rumah yang sangat lucu Bisa diisi hp, powerbank, dompet, dan juga make up Untuk tali tasnya ini berfungsi juga untuk tali serutannya Jadi sudah adjustable dan praktis Selamat mengikuti ya Siapkan alat dan bahannya Saya gunakan benang dari politik Onitsuga dan hooknya 5 per 0 dari tulip Buat slip knot, lalu buat 5 chain Kembali ke chain pertama dan buat slip stitch Lalu buat 2 chain ini untuk awalan dan tidak usah dihitung Lalu masuk ke dalam magic ring buat 12 double crochet Jadi yang kita hitung jumlah stitch double crochet-nya ya Di baris pertama berarti ada 12 double crochet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai gabungkan di stitch double crochet yang awal untuk menyatukannya Baris kedua buat awalan 2 chain Lalu isi 12 stitch-nya ini dengan 2 double crochet di dalam 1 lubang Atau double crochet increase atau double crochet ing Baris kedua jumlahnya 24 double crochet Satukan di stitch double crochet yang awal dengan slip stitch Baris ketiga buat 2 chain Masuk di lubang yang sama Buat 1 double crochet Ke stitch berikutnya buat double crochet INC Untuk pola baris kedua buat 1 double crochet dan double crochet INC 12 kali Baris ketiga jumlahnya 36 double crochet Baris ketiga jumlahnya 36 double crochet Satukan dengan slip stitch Baris 4 buat 2 chain Lalu buat pola 2 double crochet Dan double crochet INC Ulangi pola ini 12 kali Baris ketiga jumlahnya 36 double crochet Baris ketiga jumlahnya 38 double crochet Satukan dengan slip stitch Baris kelima buat 2 chain Lalu buat pola 3 double crochet Dan double crochet INC Ulangi pola ini 12 kali Baris kelima jumlahnya 60 double crochet Satukan dengan slip stitch Baris ke enam tidak ada penambahan ya Buat awalan 2 chain Lalu masuk ke bagian back loop Atau loop bagian belakang saja Masing-masing back loopnya diisi 1 double crochet Setelah selesai kabungkan di stitch double crochet yang awal Dengan slip stitch Baris ke tujuh Baris ke tujuh Buat awalan 2 chain Masuk ke 2 stitch Buat 2 double crochet Lalu buat 1 chain Lewati 1 stitch Masuk ke 2 stitch Masuk ke 2 stitch berikutnya Buat 2 double crochet Dan 1 chain Ulangi lagi Lewati 1 stitch Buat 2 double crochet Dan 1 chain Di akhir baris ke tujuh Lewati 1 stitch ini Masuk di double crochet yang awal Buat slip stitch Baris ke delapan Buat 2 chain Lalu buat 1 double crochet Di setiap stitchnya Jadi nanti jumlahnya Ada 60 double crochet Satukan dengan slip stitch Untuk baris 9 Untuk baris 9 kita ulangi pola Seperti baris tujuh Buat 2 chain 2 double crochet Dan 1 chain Lewati 1 stitch Buat 2 double crochet Dan 1 chain Dari sini Selesaikan 1 putaran Dan akhiri dengan slip stitch Lalu ulangi Lalu membuat 1 baris Double crochet Atau baris delapan Dan tinggal mengulang pola Di baris tujuh Delapan Seperti itu seterusnya Sampai mendapat tinggi Yang diinginkan Untuk motifnya ini Saya buat Sampai baris ke dua puluh Satu setelah selesai Putus benangnya Dengan korek Rapikan sisa benangnya Pola kedua Kita buat Tutup tas Atau atap rumahnya Buat slip knot Lalu buat 5 chain Kembali ke chain pertama Gabungkan dengan slip stitch Buat 2 chain Dan 12 double crochet Di dalam lingkaran ini Satukan di double crochet Baris yang awal Dengan slip stitch Baris kedua Buat dulu 2 chain Lalu buat Pola 1 double crochet Dan double crochet INC Ulangi 6 kali Baris kedua Jumlahnya 18 Double crochet Satukan dengan slip stitch Baris ketiga Buat 2 chain Lalu buat Pola 2 double crochet Dan double crochet INC 6 kali Baris ketiga Jumlahnya 24 Double crochet Satukan dengan slip stitch Baris kelima Baris ketiga Buat 2 chain Akan membuat pola Dan membuat pola Lubang tali Buat dulu 2 chain Lalu buat 4 double crochet Lalu buat 2 chain Lewati 1 stitch Di bawah Masuk Masuk ke stitch Berikutnya Dan buat Pola 4 double crochet Double crochet INC Ulangi Pola ini 2 kali Lalu Lalu Masuk 4 stitch Berikutnya Buat 4 double crochet 2 chain Buat 2 chain Lewati 1 stitch Di bawah Lalu buat Pola 4 double crochet Dan double crochet INC Ulangi 2 kali Jadi Di baris kelima Ada 2 lubang Seperti ini Lalu Gabungkan Dengan slip stitch Baris Keenam Buat 2 chain Lalu buat 4 double crochet Di rongga ini Diisi 3 double crochet Lalu buat Pola 5 double crochet Dan double crochet INC 2 kali Dan langsung Lanjutkan Membuat 4 double crochet Setelah sampai Di bagian rongga Diulang lagi Polanya Buat 3 double crochet Lalu Buat Pola 5 double crochet Dan double crochet INC Diulang 2 kali Untuk Baris Keenam Ini Jumlahnya 42 double crochet Satukan Dengan slip stitch Baris Ke 7 Buat 2 chain Lalu Buat 3 double crochet Lanjut ke Stage berikutnya Buat Double crochet INC Dan 6 double crochet Ulangi Pola Ini 5 kali Di akhir baris Baris ke 7 Buat Double crochet INC Dan 3 double crochet Ini untuk Menyelesaikan 3 double crochet Yang di awal Lalu Gabungkan Dengan slip stitch Jumlahnya Ada 48 48 double crochet Baris ke 8 Buat 2 chain Lalu Buat Pola 7 double crochet Dan Double crochet INC Ulangi Pola Ini 6 Kali Jumlahnya Ada 54 Double crochet Satukan Dengan Slip stitch Baris Baris Kesembilan Buat 2 chain Lalu Buat 4 double crochet Lalu Buat Pola Double crochet INC Dan 8 Double Croce Ulangi Pola Ini 5 Kali Di Akhir Baris 9 Buat Double Croce INC Dan 4 Double Croce Lalu Gabungkan Di Double Croce Yang Awal Dengan Slip Stitch Jumlahnya Ada 60 Double Croce Baris Kesepuluh Buat 1 Chain Lalu Buat 1 Single Croce Di Setiap Stitch Jadi Jumlahnya Ada 60 Single Croce Satukan Dengan Slip Stage Baris 11 Buat Awalan 2 Chain Lalu Isi Setiap Stitch Ini Dengan 2 Double Croce Dalam Satu Lubang Atau Double Croce INC Jadi Buat Double Croce INC 60 Kali Setelah Selesai Akhir Dengan Slip Stitch Putus Benengnya Dengan Korek Rapikan Sisa Beneng Untuk Membuat Talinya Saya Gunakan 2 Helai Benang Sekaligus Dan Untuk Caranya Silahkan Ikuti Seperti Di Video Ini 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 panjang talinya saya buat kurang lebih 120 cm lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya sekarang kita satukan bagian tas tutupnya dan talinya bagian tasnya dilipat jadi dua dan dipaskan ya kemudian dilipat lagi masuk ke dalam ikuti caranya seperti di video ini kemudian ambil bagian tutup tasnya masukkan talinya ke lubang tali yang sudah kita buat baru digabungkan lagi ke bagian tasnya melalui lubang motif di baris ke-21 ikat talinya dengan simpul yang adjustable supaya nanti bisa ditarik untuk dipanjangkan ataupun dipendekkan untuk membuat pintunya buat slip knot lalu buat 12 chain lewati 4 chain dari ujung masuk ke chain berikutnya buat 7 double crochet untuk chain yang paling ujung diisi dengan 5 double crochet di dalam satu lubang lalu masuk ke sisi sebelahnya buat 8 double crochet baris kedua buat 3 chain dan dibalik lalu buat 7 double crochet kelima stitch berikutnya buat double crochet ing ke delapan stitch berikutnya buat 8 double crochet di double crochet yang terakhir ambil benang warna lain untuk menyelesaikannya baris ketiga buat 1 chain dan dibalik lalu buat pola 1 single crochet 1 chain di setiap stitchnya ini untuk warna benang sebelumnya bisa diputus dengan korek ya kalau sampai di bagian barisnya di 4 baris ini buat pola 1 single crochet 1 chain 2 kali akhirnya bisa diputuskan benang yang panjang kemudian putus benangnya dengan korek sisa benangnya ini akan digunakan untuk menjahitnya nanti untuk pola bunga ini caranya seperti baris pertama untuk bagian kelopak buat 3 chain masuk ke stitch berikutnya buat 2 double crochet ke stitch berikutnya lagi buat 2 double crochet dan buat 3 chain masuk di lubang yang sama buat slip stitch ulangi pola kelopak bunga ini ya buat awalan dulu 3 chain lalu lanjutkan pola kelopak bunganya 5 kali setelah selesai putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu ambil benang warna lain untuk membuat hiasan garis-garisnya lalu satukan bagian pintu dan bagian bunganya ini menggunakan jarum tapestry untuk membuat daunnya ini saya buat langsung menyatu ke bagian tasnya ya ambil benang warna hijau yang sudah dibuat slip knot lalu masuk di bagian barisnya ini buat slip stitch dan 5 chain di setiap barisnya kalau untuk pola daun kecil-kecil buat dulu 4 chain masuk di chain pertama buat 1 double crochet lalu buat 3 chain masuk di chain pertama buat slip stitch atau picot lanjut lagi buat 3 chain masuk di chain yang sama dengan awalannya gabungkan dengan slip stitch buat 5 chain masuk ke lubang baris buat slip stitch ulangi membuat pola rumput dan daunnya ini sesuai yang kalian inginkan kalau punya saya nanti akan saya buat memutar di bagian pintunya ini ya dan sekarang tas rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati